Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di rio rio haspot channel mungkin video ini sudah banyak yang upload ya tapi enggak papa kita akan coba mengomentari ya yakni soal ada berita nih media Cina ini meminta pada Jackmania untuk mendukung jijang FC saat jumpa Persib di ACL2 nah ini cuplikan beritanya ya meskipun kami nggak nemuin artikel ini di internet tapi yang akan kami komentarin adalah jawaban dari Jackmania soal ini ada sebuah akun Jackmania yang menanggapi permintaan media Cina ini dengan menuliskan kami memang rival tapi kalau menyangkut tanah air kamu yang kami lawan itu tulisan dari salah satu akun Jackmania Indonesia artinya apa sekeras-kerasnya sebarbar barbarnya Jackmania dan Boboto kalau urusannya bawa nama negara ya tetap mereka adalah kelompok yang patriotisme saat persija main di Asia enggak sedikit lo Boboto yang dukung persija kini pun sebaliknya karena yang mereka lihat itu bukan soal siapa yang akan main di Asia tapi nama yang dibawa Persib dan Madura itu main di Asia membawa dua nama Indonesia dua tim ini jadi ujung tombak Liga Indonesia demi menaikkan peringkat Liga di AFC jadi disini kami sangat respect buat Jackmania yang mengesampingkan rivalitas dan egoisme lagian ya ini apa ya dua negara dengan bendera yang hampir sama ya nih merah dan bintang Vietnam dan China kok sifatnya hampir sama ya ngerendahin Indonesia mulu ngacak-ngacak Indonesia mulu ngadu domba Indonesia mulu kemarin media Cina nyebut nih bahwa timnas Indonesia dikualifikasi pilihan dunia ini adalah tim terlemah dan tim yang paling gampang dikalahkan media Vietnam kemarin bilang nih mantap nih Indonesia All Star atau Belanda All Star sudah tercipta di Indonesia apakah akan mampu up atau menjadi anjing Asia kan gitu ini ngejek banget loh negara komunis ini nah postingan-postingan seperti inilah yang buat kami respect nih dan kami harap akan lebih banyak lagi postingan-postingan seperti ini karena rivalitas itu cuma di dalam negeri ketika kita berdua luar negeri kita satu negara satu bangsa satu tanah air Indonesia seperti halnya Borneo FC dan juga PSM Makassar yang akan mewakili Indonesia di ajang ASEAN Sopi Cup klub championship yang udah jalan ya kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan supporter Indonesia memberikan 2D doa dan dukungan buat dua wakil Indonesia di ASEAN Sopi Cup yaitu Borneo FC dan PSM Makassar agar mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa mengharumkan nama Indonesia dan sepak bola Indonesia menyala wakil Indonesia Bravo sepak bola Indonesia Dari Timnas Indonesia, para pemain abroad dipastikan Tidak akan datang ke Indonesia untuk lakoni laga kualifikasi Pela Dunia 2026 Para pemain abroad ini akan langsung menyusul ke Arab Saudi Salah satunya adalah Jai Ijes Taukah kalian, Venezia baru saja dikalahkan oleh Lazio di seri A dengan skor telak 3-1 Tapi salah satu media asal Italia, Venezia, justru menyalahkan pihak Venezia dan pelati Eusebio de Francisco Yang dianggap terlalu sombong dan merendahkan pemain Indonesia, Jai Ijes Ya, Jayadi sama sekali tak dibawa oleh Venezia saat menghadapi Lazio Media ini menyebutkan karena politik konyol yang ingin menjatuhkan Indonesia malah berimbas malu pada Venezia Berikut kutipan dari tulisan dari media Venezia Sport Sangat disayangkan meninggalkan ibu kota Roma dengan cara ini Karena kesalahan sepele dan mencolok seperti itu Sama seperti wajar untuk bertanya berapa margin perbaikan untuk barisan belakang Yang mungkin membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar kembalinya Ijes Tulis Tuto Venezia Sport Nah, paham dong sekarang Indonesia itu ingin dijatuhkan sana-sini Mereka tuh sebenarnya tahu pemain Indonesia itu bagus-bagus Tapi kelantaran adanya politik kejam di sini Pemain Indonesia itu nggak boleh berkembang Agar timnas Indonesia ini nggak bisa naik ke atas Padahal ya media dan warga Venezia itu tahu loh siapa Jai Ijes Dia ini adalah pemain belakang tersolid di seri B kemarin loh Tapi cuma gara-gara Jai Ijes ini udah dinaturalisasi oleh Indonesia Eh, disingkirin secara halus Faham kan sekarang? Indonesia ini banyak banget musuhnya Sejak dianggap anak emasnya Gianni Infantino Indonesia ini dimusuhi Dicurangi oleh wasit di berbagai ajang Pemainnya pun dibuang sana-sini oleh klub pemiliknya Kalaupun dipertahankan nggak pernah dimainin Dengan tujuan agar skill mereka ini menurun Yang berimbas pada menurunnya performa timnas Indonesia Ya inilah suka nggak suka Emang realitanya seperti itu Sepak bola itu nggak akan pernah bisa lepas dari yang namanya politik cuy Negara yang ada di atas Indonesia peringkatnya Ini pengennya Indonesia ini nggak bisa naik Agar nggak bisa nyusul mereka Sementara negara yang ada di bawah Indonesia Merasa jengkel sama Indonesia Karena mereka disalib oleh Indonesia Dan ingin Indonesia turun lagi Itu loh politiknya seperti itu Maka dari itu Kita sebagai warga bangsa Indonesia Ayo sama-sama kita berdoa Agar Indonesia lolos piala dunia Dan membungkam politik kotor negara-negara di dunia Ingat musuh kita itu bukan cuma dari luar Tapi dalam negeri itu sendiri juga Dari Persebaya Akhirnya terjawab sudah polemik Daryl Lakman Si pemain sendiri mengklarifikasi Jika dirinya memang telah jalin kesepakatan dengan Persebaya Tapi belum menemui kata sepakat Ya ini soal kontrak dan gaji Jadi istilahnya dirinya ini belum sama sekali tanda tangan di Persebaya Lalu kalau emang ini belum tanda tangan Kenapa pihak Persebaya sudah umumkan rekrutan dari Lakman di situs resminya Ya ini hampir sama kasusnya dengan Jefferson Bahia Yang di Borneo FC kemarin Yang sudah diumumin tapi ternyata gagal Kenapa sih kok kejadian ini bisa terjadi di sepak bola Jadi gini loh Kita akan jelaskan sedikit perihal soal pertransperan Ini kami ambil dari berbagai sumber Dari agen-agen pemain juga ya Jadi kemungkinan yang dialami Persebaya ini Persebaya ini meminta pada pihak ketiga Jadi ada pihak ketiga loh disini Gini loh kita kasih contoh yang secara gampangnya aja deh Jadi Persebaya ini ngomong nih ke pihak ketiga Eh bro tolong dong Coba hubungin si agennya Daryl Lakman ini Mau gak dia ke Persebaya dengan nominal seanu Kata si pihak ketiga Oke siap bos Berangkatlah si pihak ketiga ini ke agennya si Daryl Lakman Terus ngomong nih Eh bro Daryl Lakman mau gak nih ke Persebaya Tapi nominalnya seanu Nah nominal ini nih yang dipangkas oleh si pihak ketiga ini Bisa jadi lebih rendah yang ditawarin Persebaya ke pihaknya Daryl Lakman Lalu baliklah si pihak ketiga ini ke Persebaya Ngomonglah sama pihak Persebaya Bos Kata agennya Daryl Lakman gak mau kalau dia nominalnya seanu Dia minta ditambahin seanu nih Nah dijawablah sama pihak Persebaya Oke deh gak apa-apa kita kasih tambah seanu Dikasilah sama pihak Persebaya Tapi duit yang Atau nominal yang dikasih oleh Persebaya itu Gak disampaikan ke pihak agennya Daryl Lakman Si pihak ketiga ini balik lagi nih ke Persebaya dan bilang Oke bos udah siap Sudah deal nih Silahkan umumin aja Diumuminlah sama pihak Persebaya Akhirnya apa? Ketika diumumin di website-nya Persebaya Agennya si Daryl Lakman tau dong Akhirnya protes kan ke pihak Persebaya Kenapa? Kita kan belum nyampai kesepakatan Kok udah diumumin? Lah kata pihak ketiga si Anu Katanya udah sampai kesepakatan Itu kemungkinan yang terjadi sama dari Lakman di Persebaya loh ya Ini baru kemungkinan Contoh aja Kebenarannya kami perbadi gak tau loh ya Tapi memang kebanyakan seperti ini Yang pernah diceritakan oleh agen-agen pemain Dan beberapa pemain juga loh ya Ya kalau kalian gak percaya silahkan saja Atau kalian membukti mungkin contohnya gini deh Mbida Messi di Perseb Itu kan kalian pernah lihat sendiri nih Kutipan atau pembicaraan Farhan nih Di sebuah podcast Jadi katanya si Mbida Messi ini nyuri umur nih Kan kata Farhan sendiri Itu kan waktu ditanya Si Mbida Messi kok gampang sederah Gak taunya pas diselidiki Umurnya ternyata di paspornya itu bukan 38 Tapi 43 Nah kenapa bisa seperti ini? Ya kejadiannya hampir sama Mungkin waktu itu Perseb merekrut Mbida Messi ini melalui pihak ketiga Nah pihak ketiga ini ada main nih Dengan agennya Mbida Messi Nah inilah Kejadian seperti ini tuh sebenarnya udah Hal lumrah loh Udah banyak banget terjadi di Pertransperan sepak bola Indonesia Gimana caranya agar kejadian ini gak terjadi? Ya ini harus balik lagi ke Namanya sifat profesionalisme Sebuah klub dan sebuah liga sih Dibentuk lah Harusnya dibentuk tuh sebuah tim skoting Resmi ya dari klub itu Jadi tim skoting ini tuh Guasnya harus Untuk nyari talenta-talenta yang akan direkrut oleh klub Jadi kalau nanti tim skotingnya itu Lakukan kesalahan Nah klub akan tahu Nah kalau misalnya Cuma nunjuk pihak ketiga kan Si pihak ketiga bisa lepas tangan Makanya wajar Musim kemarin itu banyak banget Klub-klub kita itu kena yang namanya Registration band Karena itulah Mungkin klubnya juga ada yang Ingin main mata Main belakang Atau mungkin klubnya ditipu oleh Orang ketiga atau pihak ketiga Atau agen-agen pemain Seperti itu Jadi ya Agak sangat sulit Kalau bilang liga kita ini Akan jadi liga profesional Kalau segala sesuatunya Belum Dibilang secara Diaolah secara profesional Dari Persib Bandung Ini juga lagi rame Yang katanya Laga Super big match Persib Bandung lawan Arema ini Katanya sih gak disiari Ini Indonesia Sebab itu kebentur Dengan jadwal siaran Timnas U17 Uji coba lawan India Jadi Indosiar ini udah bikin nih Iklan Timnas U17 Uji coba lawan India Pada Minggu 20 Jam 7 malam ya Sementara Persib dan Arema pun Sama tanggalnya 25 Agustus Jam 7 malam juga Kan artinya bentrok Kalau Indosiar udah bikin Iklan untuk Timnas Tapi gak bikin iklan Untuk BRI Liga 1 Kan artinya apa BRI Liga 1 gak disiariin dong Atau laga Persib dan Arema Gak disiariin dong Nah ini menimbulkan polemik nih Banyak netizen mengatakan Ya kalau Indosiar gak sanggup Siarin Liga 1 Kenapa gak diserahin ke TV lain Kenapa bisa bentrok gitu jadwalnya Kenapa laga Timnas gak dipindahin ke SCTP Atau mungkin laga Persib Pasus Arema ini dimajuin aja jam siarnya Ya kami pribadi gak tau ya Kenapa Indosiar bisa seperti itu Yang kami tau memang nominal hak siar Timnas itu lebih gede daripada nominal hak siar Liga 1 Tapi balik lagi Kalau bukan Liga 1 Indosiar itu gak ada yang nonton loh ya Lagian ya laga Timnas U17 itu kan cuma laga uji coba Bukan laga turnamen resmi Kenapa gak dipindahin ke SCTV gitu kan Makanya banyak isu yang beredar Ini tuh memang disengaja Sebab akan ada agenda yang Mungkin agenda yang disemunyikan di Persib versus Arema Atau mungkin ada konspirasi apa nih Laga Persib versus Arema ini Kenapa gak disiariin secara langsung Ada juga yang bilang Laga Persib versus Arema ini memang sudah disetting Akan terjadi kontroversi dan settingan-settingan tertentu Makanya kalau disiariin secara langsung Itu kan seluruh rakyat bisa ngeliat nih Kalau di streaming di video Kan gak semua orang bisa nonton video Kan keketahuan jadinya Lagian juga video udah lama sepi kan Makanya kalau laga Super Big Match ini ditayang di video Video bisa rame Ya balik lagi sih Ini urusannya ke komersil sih Ya inilah yang sering kami bilang PSSI itu seharusnya juga memikirkan nih Atau mikirin nih Kenikmatan penonton Harus bisa nih sebenarnya ngebedain Antara TV buat timnas dan TV buat liga Jangan disatuin Udah bener-bener kemarin di RCTI Eh malah diserahin semua ke Indosiar Mentang-mentang Indosiar ngasih duit lebih gede ke PSSI Inilah salah satu minusnya PSSI di jaman Erik Thohir Belum bisa yang namanya menangani soal broadcast Kita ambil contoh yang paling simpel aja deh di Liga Malaysia Di Liga Malaysia itu disiarin oleh dua TV lu ya Yang ini FAMTV dan Astro Awani Ketika timnas Malaysia main Itu disiarin oleh FAMTV Dan Astro Awani itu gak nyarin ya Nyarinnya Liga Lah di Indonesia TV timnas disitu TV liga disitu Ya bentrok lah Nah kalau ditanya kenapa siaran timnas ini gak disiarin aja di SCTV Ya rugilah MTek Pasti yang rame itu nontonnya Liga 1 Lua terus timnas siapa yang nonton Kalau timnas sepi yang nonton Ya MTek pasti ditegur dong sama PSSI Soalnya nilai ratingnya akan masuk ke PSSI Pasti akan turun juga Ya balik lagi lah Ini soal namanya bisnis dan komersi Ujung-ujungnya apa Duit sih sebenarnya Tapi ya kita lihat nanti nih Apakah benar laga PSSI Persus Arema ini Gak akan disiarin Sebab ya di PT LIB masih tertera itu Jadwalnya disiarin jam 7 malam ya Kalau tebakan kami tetap disiarin dan disiarin Tapi nanti delay kali ya Abis timnas baru disiarin Nah ini percuma juga Orang udah pada tau semua skornya kok Terima kasih telah menonton